Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu Ibrani pasal 13 ayat yang kelima Saya pernah membaca kisah tentang seorang lelaki yang disabitkan kesalahan jenayah yang teruk Dimana dia terpaksa meringkuk di dalam penjara selama 35 tahun Namun akhirnya dia dibebaskan apabila bukti DNA mendedahkan bahwa dia tidak bersalah terhadap jenayah yang dia dituduh Ibunya yang sudah tua mengatakan bahwa ketika anaknya berada di penjara Dia telah meninggalkan Tuhan karena menyangka Tuhan telah meninggalkannya Apakah Tuhan melakukan sedemikian? Apakah Tuhan meninggalkan manusia? Saya boleh memahami mengapa seseorang yang tidak bersalah dalam penjara Mungkin merasakan seolah-olah Tuhan telah melupakan tentang dia Tetapi Alkitab mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 5 Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu Jika kamu menepati diri kamu sedang melalui sesuatu yang sukar atau ketidakadilan Jika kamu tergoda untuk bertanya Diri kamu dimanakah Tuhan? Ingat ayat Alkitab ini Dia telah mengatakan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu maupun membiarkan kamu Ketika berhadapan dengan kehilangan kerja Ketika terjejas dengan perselisihan dalam rumah tangga Ketika menghadapi penyakit yang teruk Atau ketika tertekan dengan kesusahan dan ketidakadilan Kamu boleh merasa Pasti bahwa walaupun kelihatan seperti itu Tuhan masih bersama kamu Lelaki yang telah silap di penjara itu telah kembali beriman kepada Tuhan Sebelum dia telah dibebaskan dari penjara Tetapi jika kamu digoda untuk berhenti percaya kepada Tuhan Hanya disebabkan keadaan kamu Jangan kamu lakukan itu Tuhan tidak akan meninggalkan atau membiarkan kamu Tuhan telah berjanji